Intro Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Dr. Hasbullah Tabrani melakukan kajian survei terkait biaya pengobatan pasien positif COVID-19 Survei dilakukan di 9 provinsi dan hasilnya biaya tertinggi mencapai 446 juta rupiah dan rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 184 juta rupiah dengan total perawatan selama 16 hari Ini disampaikan oleh Prof. Hasbullah saat biaya virtual dengan tema perhitungan rugi, kena penyakit Biaya tersebut belum termasuk kehilangan pendapatan seseorang karena tak bisa bekerja termasuk perubahan psikologis pasien Dari hasil survei ini sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang belum memahami termasuk kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh topah agama Habib Resid Sihab Ada yang repot, ada yang protes Kemarin kan Pak Resid Sihab itu kena denda itu 50 juta 50 juta dendanya? Iya kena denda Saya dengerin di berita nih Banyak komentar segala macam Besar, berat, beban, pahal Nah itu bagian yang kita mesti pahamin Kenapa di denda seberapa besar itu Kalau saya sih bilang denda segitu bisa jadi kecil Kenapa begitu Pak? Karena saya gak tau berapa ratus atau ribu orang yang datang Kalau dari situ ada 10 orang aja yang sakit Yang terinfeksi gitu ya? Terinfeksi Kemudian seminggu atau dua minggu dari sekarang masuk rumah sakit Oke Dan kalau 10 orang masuk rumah sakit rata-rata Sama dengan yang hasil studi saya Seri 80 juta Itu kan ngabisin berarti Biaya yang dikeluarkan oleh negara Untuk mengobatin orang yang karena dia datang berkumpul Ada yang kita lihat fotonya itu dari Saya ambil dari media Banyak yang gak pake masker Itu kan ngabisin 1,8 miliar Itu kalau 10 orang? Itu kalau 10 orang Ini 10 orang aja nih Nah mendingan dipakai buat bangun masjid Beresin masjid lebih bagus Daripada dipakai buat ngobatin ya gak? Betul Hilang aja itu Hilang 1,8 Ini yang begini-begini Yang kita turis bareng-betung bareng-bareng Bukan karena kita sentimen atau apa Enggak Tapi mari kita coba berpikir yang realistis Yang logis Kalau ada yang meninggal Lebih parah lagi Bagaimana nanti anak istrinya Siapa yang mesti nanggung? Berapa tahun Keluarganya Nah Itu gak bisa dihitung Nyawa itu berapa nilai nyawa Gak ada nilai Ini yang mesti kita lihat Jadi saya bilang sama teman-teman Kita gak perlulah bikin acara-acara rame-rame kumpul Jadilah ini yang terakhir saja Jangan lagi bikin Entah itu mau kawinan Mau lutan Mau Pagelaran musik Apapun namanya Yang menimbulkan kerumunan Itu kan cuma mengikuti Hawa nasu Lebih lanjut Hasbullah mengimbau masyarakat Agar berpikir ulang Untuk menghadiri acara Yang akan menimbulkan kerumunan Dan jangan menikuti Hawa nasu Untuk berkumpul Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.